assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perjumpaan virtual kita yang kedua kali ini kita akan masuk ke tema yang di kategorisasi oleh para sejarawan Islam sebagai masa pertama dimana masyarakat dunia mengenal Islam nah masa ini disebutkan berbacam-bacam oleh para sejarawan ya ada yang mengatakan bahwa masa ini adalah sisipan dari sejarah panjang umat manusia ini bisa misalnya bisa kita lihat dalam buku karya Wilhelm Hendrik van Loon dia seorang sejarawan Belanda yang menulis tentang sejarah dunia judul bukunya adalah the history of mankind atau sejarah kemanusiaan nah disitu Nabi Muhammad atau kisah seputar masa pertumbuhan awal Islam itu masuk dalam satu subak dari sejarah panjang umat manusia yang ditulisnya sudah ada sejak masa prasejarah Nah ada pun dalam buku-buku sejarah lain misalnya tulisan Tamim Ansori seorang sejarawan dari anak penulun dia dia menulis buku yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang judulnya adalah dari atas menara paket api Nah buku ini tentu saja mengeksplor masa masa-masa awal kehidupan umat Islam itu dengan gamblang karena memang Tamim Ansori itu melihat sejarah bukan dari masa prasejarah sebagaimana yang disebutkan oleh para penulis-penulis sejarah dunia ya seperti apa namanya panlun tadi kemudian ada Arnold Toenby kemudian ada tokoh-tokoh lain ya seperti Susan Weisbrower misalnya itu selalu menyebutkan masa prasejarah sebagai awal dari apa yang dinamakan dengan sejarah manusia namun memang beberapa dari mereka cukup jujur ya bahwa Nabi Muhammad itu memang orang yang sangat-sangat besar aktivitasnya bukan hanya karena memang nama besar yang diagumkan oleh umatnya semata tapi memang kisah hidupnya itu sangat menginspirasi sehingga tidak aneh jika Michael Hart itu seorang penulis barat juga itu mendudukan Nabi Muhammad dalam peringkat pertama jauh di atas tokoh-tokoh Yesus atau buddhaga utama yang menempati peringkat di bawah Nabi Muhammad oke kita akan masuk pada apa yang dinamakan dengan masa kenabian sebenarnya ini judul yang bisa disebutkan dalam beberapa penyebutan ya ada yang mengatakan masa kelahiran Islam kemudian ada yang menyebutkan masa Nabi Muhammad bisa juga kita sebutkan era kelahiran Islam dan lain sebagainya tapi setidaknya memang istilah kenabian itu dalam babakan sejarah itu selalu merujuk pada era dimana Nabi Muhammad hidup dan masa dimana Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam jadi dalam babakan sejarah itu dikenal sebagai masa kenabian baik seketika kita melihat kisah hidup Nabi Muhammad memang kita akan berjumpa pada banyak sekali kilasan peristiwa-peristiwa besar Al-Quran saya kira sudah sangat apik sekali menggambarkan seputar masa-masa awal kejadian dimana rasul kita ini lahir adalah ketika terjadi penyerangannya yang diinisiasi oleh Abrohah jadi Abrohah ini seorang raja dari Habasah yang ingin menaklukkan buka namun sebelum beranjak lebih jauh saya sarankan Anda membeli buku ini karena apa yang saya ucapkan apa yang saya koparkan ini tidak jauh beda dengan buku yang ditulis oleh Badri Yatim ini kenapa saya minta Anda untuk membeli buku ini adalah karena saya ingin Anda membaca benar-benar melakukan aktivitas membaca terhadap sejarah kita sendiri kalau kita tidak mau membaca sejarah kita sendiri maka siapa yang akan membaca sejarah kita kalau dalam beberapa penulisan-penulisan orientalis mungkin kita akan mendengar istilah-istilah miring tentang Islam dan saatnya kita bangkit melawan tulisan-tulisan miring itu dengan mengumumkakan sejarah kita sendiri sejarah umat Islam yang memang mempunyai kedudukan yang tinggi di mata bangsa-bangsa lainnya jadi tolong Anda miliki buku ini dan baca buku ini jika kita ingin melihat kisah hidup Nabi Muhammad alakah baiknya kalau kita melihat konteks sosial geografis sekaligus geopolitik di Arab pada masa itu terutama pada sekitar abad ke-7 jadi kalau kita melihat peta dunia itu kan Arab itu terletak di Semenanjung Semenanjung itu suatu daratan yang menjorok ke laut Semenanjung Arabia atau Arab Peninsula nah wilayah di bagian utara yang sebagian besar ke arah barat atau saya katakan Arab bagian utara barat itu memang kental sekali dengan pengaruh Romawi nah Romawi di sini ini merujuk pada Romawi Timur yang ibu kotanya adalah Konstantinopel jadi Anda perlu tahu ya di masa ketika menjelang kelahiran Nabi kerajaan Romawi itu sudah terpecah menjadi dua bagian yang pertama adalah Romawi Barat yang beribu kota di Roma sekarang masuk ke negara Italia ya kemudian Romawi Timur atau kita kenal dengan istilah Bizantium nah Romawi Timur ini ibu kotanya ada di Konstantinopel yang sekarang menjadi salah satu kota penting di Turki nah Konstantinopel ini ketika ditaklukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad II dari Kekaisaran Ottoman kemudian dirubah namanya menjadi Bizantium menjadi Istanbul maksud saya Istanbul itu berasal dari kata Islambul yang artinya adalah kota Islam sampai sekarang namanya masih Istanbul nah di bagian mulai dari Turki sampai Syria serta Arab bagian utara itu memang kental sekali dengan kekuasaan Romawi maka tidak aneh ketika beberapa daerah-daerah tersebut kemudian diserahi pada jenderal-jenderal Romawi tentu tidak asing ya di telinga kita ketika mendengar bagaimana Nabi Muhammad itu kan mengirim ajakan pada para penguasa-penguasa dunia dan Romawi Timur itu termasuk orang ataupun pihak yang menolak ajakan Nabi Muhammad itu saya kira cukup beralasan ya penolakan karena memang Romawi Timur masih menunjukkan diri sebagai penguasa kuat di wilayah dataran utara Arab pasukan-pasukan Romawi itu sudah sangat terlatih sehingga memang ajakan dakwah itu seperti dianggap kertak sambal gitu padahal kita mengenal dalam episode-episode perang-perangian itu kan mereka mengalami kekalahan namun setidaknya memang pengaruh dari Romawi ini memang patut diwaspadi oleh Nabi Muhammad pada masa itu karena jalur-jalur perdagangan yang kita kenal sebagai jalur sutra itu kan memang merewati beberapa daerah di sekitar kekuasaan Romawi Timur nah kemudian berangkat lagi ke bagian jazirah Arab atau semenanjung Arab itu di kawasan Mekah itu memang diduduki oleh bangsa Qurais kalau dalam teks-teks si roh nabawiyah itu disebut kafir Qurais gitu ya karena mereka memang belum mengenal Islam nah ada satu ulasan yang menarik saya kira kalau Anda membaca bukunya Philip Kehity ya yang judulnya adalah History of the Arabs nah di buku itu disebutkan bahwa bangsa Qurais itu adalah bangsa yang pandai dalam ilmu sastra di apa namanya dalam suatu tahun atau dalam suatu tahun atau dalam suatu periode tertentu mereka akan menyelenggarakan suatu lomba yang mempertemukan para sastrawan-sastrawan ulung di Mekah gitu dan hasil yang paling baik itu diambil tujuh buah dan digantung di sekitar Ka'bah nah ini kita kenal sebagai alam mu'alak kotus sebuah atau tujuh gulungan ya tujuh gulungan itu maksudnya adalah naskah-naskah sastra itu yang digantung ataupun yang dibentangkan di sekitar Ka'bah nah menurut Hiti ini adalah suatu tradisi yang penting kalau kita ingin melihat tentang budaya masyarakat Qurais masyarakat Arab pro-Islam jadi memang saya kira sangat beralasan ya kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan gaya bahasa yang baik dan gaya bahasa Arab yang tinggi karena saat itu para penyair ini adalah orang-orang yang memang punya kompetensi untuk menciptakan baik-baid syair yang mampu memperdaya orang artinya memperdaya ini membuat orang takjub makanya kalau ingin suatu ajakan itu maksud saya ajakan di bidang keagaman itu membuat orang terkukau maka kita harus melihat pada konteksnya nah saat itu memang konteks yang terjadi adalah masyarakat yang sudah gandrung masyarakat yang sangat menggemari karya sastra makanya Al-Quran itu diturunkan dengan gaya bahasa yang cukup tinggi nah selain sastra orang-orang Arab ini juga apa namanya dikenal sebagai bangsa yang gemar berdagang kita mengenal ya dalam sejarah Islam itu bangsa Arab itu adalah bangsa pedagang mereka bahkan berlayar sampai ke Nusantara untuk mendapatkan hasil-hasil bumi di Nusantara jadi sudah mereka kaya mereka juga mencintai sastra itu adalah ciri dari orang Arab pra-Islam nah selanjutnya kalau kita mengarahkan mata kita ke bagian bawah di peta ya di letaknya di seberang selat Arab disitu ada negara Ethiopia yang tergabung dalam apa namanya benua Afrika nah di Ethiopia itu di masa kenabian itu berdiri suatu kerajaan yang besar namanya kerajaan Habasah nah kerajaan Habasah ini mengutus jenderal yang sangat apa namanya diandalkannya untuk mengaklukan muka yang bernama Abraha nah Abraha ini memang dikisahkan dalam surat Al-Fil itu takluk ya hancur lebur bagaikan ulat-ulat yang bagaikan daun yang dimakan ulat-ulat pasukannya gajah-gajahnya yang terkenal dengan gajah Afrika spesies yang sampai hari ini diakui sebagai binatang terkuat di darat itu hancur lebur oleh serangan burung ababil yang membawa kerikil-kerikil panas yang yang menurut Al-Quran itu dari neraka nah ini tentu kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologis historis ini menimbulkan pertanyaan kenapa Mekah itu diserah padahal kan Mekah itu bukan merupakan kerajaan yang besar jadi tentu kalau menaklukkan wilayah kecil akan buang-buang tenaga buang-buang pasukan kita akan menemukan jawabannya kalau kita membaca sejarah lebih dalam oh ternyata Mekah itu adalah bagian dari jalur perdagangan penting di daratan Asia jadi kalau kita mengenal jalur sutra Mekah itu saat prakanabian atau era ketika Nabi Muhammad lahir itu adalah was penting dari perdagangan lintas benua atau lintas negara maksud saya makanya ketika Mekah itu akan diduduki bisa saja habasa ini mendapatkan keuntungan dari sektor pajak maupun dari sektor perdagangan nah itulah kondisi ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan disitu ada perang disitu ada suatu kejayaan dan disitu juga ada suatu kekuatan yang sedang pelan-pelan melebarkan pengaruhnya sampai ke Mekah yakni kekuatan Romawi Timur baik ketika kita bicara tentang masa kelahiran Nabi itu akan diingatkan oleh beberapa baik-baik indah dari maulid Nabi baik itu maulid Singkuduror atau maulid Diba atau maulid Basara Ruhul'anam misalnya itu kan dengan sangat lihai sekali para pengubah teks-teks maulid itu kan menceritakan tentang bagaimana Nabi itu lahir ke dunia dengan berbagai macam kelebihan dengan berbagai macam mujizat yang tentu saja membuat orang itu terpukau tapi saya ingin bicara tentang satu istilah yang bisa mengkoyak-koyak apa namanya semacam pandangan kita tentang kerabian atau tentang Nabi Muhammad yakni ketika mengenal istilah ummi nah ummi ini kan kadang sering kita artikan sebagai tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis padahal sebenarnya dalam kajian kebahasan ummi ini artinya adalah suatu istilah yang dekat dengan istilah keibuan ummi artinya sesuatu yang berhubungan dengan ibu artinya apa ummi di sini berarti bukan orang yang tidak bisa membaca dan menulis ini lebih dekat bahwa pada suatu istilah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sangat dekat dengan suatu keadaan dimana dia sangat menggandrungi pada sosok tradisi dasar dari keluarganya jadi bahasa ketika orang itu memegang teguh tradisi asalnya tradisi yang berasal dari kaumnya itu adalah ummi keibuan nah disini kita melihat bahwa budaya itu sangat dekat dengan dimensi matrilineal dimana kendati budaya Arab terus kerap dihubungkan pada sifatnya matrilineal namun sebenarnya pada dimensi yang lain tradisi Arab itu juga sifatnya adalah matrilineal matrilineal ini tentu tidak bisa kita sederhanakan hanya berhubungan pada orang tua perempuan itu bukan ya ini lebih bicara pada konteks yang lebih luas yang lebih dalam tentang tradisi atau akar suatu bangsa makanya ummi ini bisa kita artikan sebagai orang yang memegang teguh tradisi bukan artinya orang yang tidak bisa baca tulis nah istilah ini juga bisa kita mengenai bahwa Nabi Muhammad itu adalah representasi dari bangsa Arab yang sesungguhnya bangsa Arab yang menjadi antitesa atas bangsanya sendiri yang saat itu apa namanya gemar melakukan perang antar suku kemudian juga melakukan suatu kekejian kalau dalam sejarah Islam kita mengenal bangsa Qurais itu mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap itu aib nah itu sebenarnya Nabi Muhammad itu hadir sebagai antitesa sebagai sosok yang diberi tanggung jawab atau diberi semacam tugas untuk membenahi bangsanya sendiri jadi dia adalah the true tradisional gather atau orang yang benar-benar memegang teguh tradisinya sebagai bangsa Arab yang ditugasi memperbaiki perilaku bangsa Arab sendiri nah kemudian dalam kisah-kisah yang sering kita dengar itu kan ada istilah bahwa Nabi itu ketika menerima wahyu pertama disuruh membaca oleh Malaika Jibril kan dia mengatakan Ma'an Nabi Kori ketika Malaika Jibril menyuruh untuk bacalah ikro Ma'an Nabi Kori nah Ma'an Nabi Kori ini bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca Anda bisa perhatikan struktur katanya Ma'an Nabi Kori jadi saya apa namanya tidak bisa membaca itu kalau pandangan umum tapi kalau saya mengartikan itu adalah saya artinya Nabi Muhammad bukan pembaca Kori ini kan Koro'ah wahua Koriun jadi Kori jadi yang dimaksud tidak bisa membaca ini artinya bukan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca sama sekali dia bukan seorang pembaca atau dia bukanlah tukang baca tentu tidak mungkin kita mengenal bahwa Nabi Muhammad itu adalah pedagang yang jujur dia diserahi tugas untuk memberangkatkan kafilah dagang milik hadijah ke pasar dan berhasil mendapatkan keuntungan yang besar dalam perdagangan saya kira tidak bisa orang yang mendapatkan keuntungan besar hanya dengan bermodalkan jujur dia juga sebenarnya adalah sosok yang pelaten terutama dalam bidang bagaimana menghitung bagaimana membaca termasuk saya kira Nabi Muhammad itu orang yang cukup cerdas jadi struktur kata ini perlu kita pahami sebelum kita yang menyebarkan bahkan membuat semacam rantai istilah rantai cerita bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis baik kemudian Nabi Muhammad ini juga tumbuh dalam suasana yang keras kita mengenal bagaimana cerita dakwah Islam itu disampaikan dengan cara yang sangat sangat sulit ada teror ada intimidasi ada ketidakpercayaan bahkan Nabi Muhammad dianggap sebagai provokator yang apa namanya memecah pilih persatuan bangsa Arab dan lain sebagainya jadi saya kira disini bisa kita lihat pemimpin yang besar itu ditempah oleh keadaannya dimana keadaan yang serba tidak berpihak itu bukan justru menjadi halangan seseorang untuk menyebarkan kebaikan justru dengan keadaan yang serba sulit itu Nabi Muhammad berhasil meyakinkan orang berhasil meyakinkan golongan sahabat yang sebelumnya tidak muslim menjadi seorang muslim ini saya kira adalah suatu transformasi sosial yang sangat besar dalam umat manusia baik tentu saja kalau kita bicara tentang wahyu kita akan bertemu pada banyak sekali bahasan tapi ada satu hal yang menarik dimana banyak sekali yang saya lihat itu sejarawan barat itu dibuat tercengang oleh kisah Nabi Muhammad seperti Willem Hendrik Van Loon itu terlihat sekali kalau kita baca tulisannya dia sangat tercengang bahwa bagaimana mungkin di tengah padang pasir ada seorang yang mengaku Nabi dalam tanda kutip dengan perspektif barat ini Nabi Muhammad mengaku Nabi dan dia berhasil meyakinkan orang di sekitarnya untuk memeluk suatu percayaan yang baru jadi itu sangat bingung Van Loon terhadap adanya Nabi Muhammad dan saya kira dengan adanya Al-Quran itu cukup membuat orang-orang yang kemudian merasa bahwa Islam itu adalah agama yang paripurna itu teryakinkan meskipun di sini tidak berlaku secara umum kita tidak mungkin menyodorkan sejarah Nabi Muhammad kemudian orang tiba-tiba berlomba-lomba masuk Islam itu kan saya kira tidak seperti itu jadi yang kita lihat di sini adalah bagaimana kehidupan Nabi Muhammad yang serba keras bagaimana da'wah dia meyakinkan orang di tengah masyarakat yang sangat menantang ajarannya itu kemudian berhasil jadi titik-titik tolak ataupun titik berangkat dimana para sejarah barat melihat bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang memang mampu apa namanya mengikat masyarakat Arab dari yang sebelumnya pra-Islam menjadi orang-orang Islam tapi saya kira perpindahan agama itu adalah suatu hal yang memicu lahirnya hal-hal lain yang besar adanya perasaan untuk saling menjaga antar saudara adanya seruan untuk membebaskan budak misalnya sebagaimana kita lihat dalam kisah Bilal bin Robah misalnya itu saya kira adalah suatu nilai kemanusiaan yang sangat tinggi yang bisa kita petik dari sosok Muhammad dan jangan lupa ya bahwa para sahabat Nabi itu apa namanya adalah orang-orang yang memang yang sangat memiliki banyak banyak sekali kelebihan maaf disini ada kesalahan kita mengenal ada sahabat Nabi yang pertama dari khulafah Roshidin adalah Abu Bakar Sitiq jadi Abu Bakar Sitiq itu sahabat yang sabar secara umum dia secara umur dia lebih tua dari Nabi Muhammad sehingga para sejarawan mendudukan dia sebagai sosok yang bijaksana dan Abu Bakar ini adalah sosok orang tua bagi Nabi Muhammad karena dari dialah Nabi Muhammad banyak mendapat nasihat untuk menghadapi kaum kafir Quraish kemudian ada sosok Umar bin Khotob disini maaf ini tidak tercatat tapi saya kira anda sudah memahamin setelah Abu Bakar pasti Umar bin Khotob Umar bin Khotob adalah sosok yang berani tegas sehingga dalam cerita-cerita itu digambarkan bahwa ketegasan Umar itu membuat merinding orang-orang yang ingin menyerang atau menghancurkan Islam jadi Umar itu adalah sosok membela sosok pejuang yang tangguh yang mungkin kalau di masa sekarang itu dekat dengan istilah jenderal atau panglima perang ada orang bijaksana ada orang yang berani berperang tidak cukup suatu apa namanya move ataupun gerakan juga harus disokong oleh orang yang dermawan orang yang kaya raya dan dalam Kulafa Roshidin tokoh ini lekat pada sosok Usman Ben Affan Usman Ben Affan ini orang yang sangat kaya sekali orang yang digambarkan oleh sejarah itu mempunyai kafilah-kafilah dagang yang berdagang lintas benua lintas negara jadi tidak ada orang yang sangat berani dan orang yang bijaksana itu mampu memberikan kontribusinya tanpa disokong oleh orang yang mempunyai dana yang melimpah jadi ini sama dengan apa namanya suatu organisasi organisasi itu kan berjalan bukan hanya disokong oleh loyalitas tapi juga disokong oleh pendanaan yang cukup yang terakhir sahabat nabi adalah Ali bin Abi Talib ini mewakili sosok milenial mewakili sosok pemuda Arab yang sedang galau terhadap kehidupannya yang memang beberapa hal dianggap sebagai tidak ataupun berseberangan dengan unsur-unsur kemanusiaan secara umum perbudakan penganiayaan dan lain sebagainya itu tidak bisa diterima dalam sosok Ali bin Abi Talib oleh sebab itu ya suatu gerakan atau suatu organisasi membutuhkan orang-orang yang loya orang-orang yang siap berkorban demi kepentingan ataupun gagasan visi-misi dari organisasi tersebut dalam hal ini Nabi Muhammad itu membutuhkan sosok yang siap menemannya siap berperang siap untuk membela dirinya ketika sahabat-sahabat yang lain mungkin ya sedang berada di kesibukannya masing-masing makanya ada suatu riwayat ya akan disebutkan bahwa Ana Madin Natul Alim Wa Ali Babuha saya tidak berani mengatakan ini hadis soheh karena beberapa kalangan menilai hadis ini lekat dengan ajaran syiah gitu ya Ana Madin Natul Alim itu Ana itu maksudnya Nabi saya adalah kotanya ilmu dan Ali Babuha Ali itu adalah pintunya jadi Anda bayangkan kalau Nabi Muhammad itu gudang ilmu pengetahuan maka Ali adalah pintunya jadi Ali ya dalam riwayat ini itu dikategorikan sebagai orang yang mempunyai pengetahuan yang juga luas gitu nah itu adalah gambaran umum dari para sahabat Nabi yang paling utama yang cerdas atau yang kita kenal sebagai Khulafa Ur-Rashidun baik saya kira itu gambaran sejarah Nabi serta sejarah Khulafa Ur-Rashidun yang saya kira tentu tidak akan membuat Anda puas saya menurunkan Anda untuk selalu memperdalam kisah-kisah Nabi ini karena banyak sekali teladan-teladan yang bisa kita petik dan kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita saya berdoa semoga kita Anda dan saya kemudian orang-orang yang menyaksikan video ini termasuk pecinta Nabi Muhammad dan yang apabila yang menyaksikan ini non-muslim percayalah Anda sudah mendapatkan gambaran yang penting dari sosok yang dipuja sepanjang sejarah salah satunya mungkin oleh Michael Hart dalam bukunya 100 orang berpengaruh di dunia akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejarah selamat menikmati